Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi Untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Tengah mempersiapkan diri untuk menggelar pencoblosan ulang di 3 TPS Yakni TPS 5, 6, dan 21 Ketiga TPS ini seluruhnya berada di Kecamatan Sambaliung Ketua KPU Berau Budi Haryanto menyatakan Pemungutan ulang harus mereka gelar Setelah mendapat rekomendasi dari Bawaslu Dari 4 TPS yang disampaikan oleh Bawaslu Memiliki usaha perbaikan Ketiga TPS di Sambaliung TPS 4, DTPS 5, DTPS 6, DTPS 21 Setelah verifikasi oleh RPS DTPS memenuhi fakta-fakta di lapangan terkait dengan Kemenuhan perserataan di asam UPS Apa yang menjadi pertimbangannya Pak? Memang terbukti di sekejadian saat Laksanaan penonton suara itu Ada KTP luar, berau Yang mendapatkan suara, surat-suara untuk dilakukan penjelosan Padahal KTP luar tersebut tidak mengurus pindah memilih Secara aturan, masyarakat tersebut tidak mempunyai hak untuk melaksanakan pemilihan di daerah berau Itulah, karena salah satu perseratan Laksanaan PPSU adalah ketika Orang yang tidak mempunyai hak untuk memilih Kemudian pada saat hari melakukan pemilihan di daerah berusaha Dari tiga TPS tersebut KPU menyiapkan 783 surat suara Dan pencoblosan ulang ini akan digelar pada 23 Februari 2024 Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau